Pesan Jenderal Widada untuk semua polisi, hancur hati orang tua jika kalian dipecat. Polri saat ini tengah jadi perhatian masyarakat. Belakangan ini begitu banyak kasus yang melibatkan anggota Polri. Mulai dari Jenderal sampai Bintara. Setiap hari belakangan ini ada kasus baru saja yang muncul. Dari pembunuhan, narkoba, sampai perselingkuhan. Fenomena bad cop. Irjenpol Wahyu Widada, asisten Kapolri bidang SDM pun memberikan sebuah pesan pada seluruh anggota Polri. Pesan ini diunggahnya dalam sebuah video di akun Instagramnya. Jenderal Bintang 2 ini memang aktif di media sosial sejak lama. Jenderal Widada adalah lulusan Akpol tahun 1992. Setahun di bawah Kapolri dan Krisnamurti. Sebelum menjadi asisten SDM Kapolri, dia terkenal sebagai Kapolda Aceh. Satu hal yang kemarin menarik sebenarnya saya ketika di Magulang itu, Bapak Anglima TNI memanggil Dukasmiati. Betul-betul anaknya itu Akpol. Terus aku kesankan sama anaknya. Anak Mama, ya rendah hati ya, leh. Jangan tinggalkan jolat lima waktu, leh. Harus ingat, Bapak, ya leh. Jangan lupa, kini patik buat al-mahrum, Bapak, leh. Kamu kebanggaan, Bapak. Kebanggaan, Mama. Tidak ada hati, Mama, leh. Terima kasih sudah datang. Kita akan terus berusaha untuk mengangkat derajat keluarga dan terus memberikan yang terbaik untuk keluarga. Dan semua itu atas doa dari Mama dan keluarga. Coba bayangkan ketika kita ini menjadi seorang anggota polisi pada saat ini sudah apapun juga. Mau tantama, bintara, perwira. Baik pendidikan pembentukan maupun ini sudah apapun juga pendidikan ini. Harus kita ingat bagaimana wajah orang awam yang ada di sini. Wajah ibu kita, wajah bapak kita, wajah adik kita, seluruh keluarga besar kita. Semua menunjukkan wajah-wajah yang baik. Wajah-wajah yang membanggakan diri kita ini di depan siapapun juga. Tentunya mengingat momen di tahun 1888 ketika masuk, mendaftar di AAU Jogja, kemudian tes pusat di Agmil. Dan ketika menyelesaikan pendidikan itu, tentunya orang tua saya sangat antar. Momen-momen itu pasti ada. Karena satu ketika itu saya datang dengan orang mati, itu saya. Makan dengan teman-teman yang saya masuk. Dan keluarga besar-besar. Ini satu hal yang tidak biasa saya lihat. Jadi sudah mahluk sebelumnya. Ibu saya dulu setiap saat cerita sama temannya. Anakku sudah jadi tarunan. Anakku sudah menulis tarunan. Itulah bentuk kebanggaan orang. Tentunya kita juga harus menjaga kebanggaan. Terus kira-kira kalau kita ada masalah sampai dicopo, sampai dipecah. Kira-kira wajah yang bahagia itu kan bukan yang panisah. Wajah duka yang menyebabkan. Tidakkah kita melihat itu pada orang tua. Saya yakin kita semua tidak akan tiga melihat orang tua. Karena perilaku. Tentu hanya kebanggaan yang bisa kita berikan. Karena kita tidak pernah bisa membayar hutang-hutang kita kepada ibu dan bapak.